Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, hari ini kita review palu dari Inko guys Wah, palu Inko ini kalau saya bilang adalah palu rumahan ya guys ya Karena ukurannya hanya sekitar 8 oz Ya memang kalau saya bilang lebih cocok digunakan untuk di rumah ya guys ya Untuk ngetok-otok di rumah udah cukup lah 8 oz ini Ya, yang bisa kita lihat Di sini adalah Inko tipenya adalah HCH81008 Nah, kelihatan nggak tuh? 8 oz ya guys ya Nah, ini Inko secara build quality ini mantep ya guys ya Di sini coklat, ini super Inko Berbeda ya dengan super select beda Ini super Inko nya Seri terbaru ya dari Inko Yang memang handle ini adaptasinya ke warna coklat dan hitam Serta warna orange nya dia guys ya Mantep nih serius guys Berukuran 8 oz Wah, di sini ada struktur berundak seperti ini ya Nah, reinforcement seperti ini ada tulisan Inko Mantep Dan lalu selanjutnya di sini dia ada nail holder ya guys ya Untuk memegang paku Nah, ini digunakan untuk memegang paku ya Dan di sini tuh ada magnetnya Nah, magnetnya itu ya berusia untuk menempel paku ya seperti ini ya Nah, seperti ini Dan lalu selanjutnya Kalau saya bilang Ini Yang di sini ya Ini bukan di brush ini Ini ada lapisan Tahan karatnya ya Saya juga bingung Kenapa paluh dilapisi Dengan lapisan anti karat ya Ya, sebenarnya Kalau paluh kan Seketika dipukul kan Maksudnya lapisannya pun akan hancur ya guys ya Ya, tapi it's okay lah Karena yang samping-sampingnya ini Biar nggak berkarat kali ya Samping-sampingnya ini Mantep lah Inko ini Kalau dilihat Kalau kalian Hanya seperti ini ya Maksudnya tidak ada perbandingan Ini akan Cenderung Wah, ini agak gede nih Ini Saya kasih lihat Dengan Stanley ya Nah Ini guys Ini 8 oz Ini 16 oz Bisa terlihat bedanya ya guys ya Jadi Memang paluh dari Inko ini Berukuran 8 oz ini Memang ukurannya kecil ya guys ya Bukan mini Tapi kecil Kita akur Secara dimensi ya guys ya Dimensinya dia Di sekitar 29 ya Nah 29 cm Untuk panjang seluruhannya Dan Untuk Diameter Ini ya Diameter kepala ya Pemukulnya Sekitar 25,78 Nah Mantep Oke kita coba nail holder nya guys ya Nail holder nya Kita coba Ini Mantep ya Mantep ya Mantep lah Secara Membuntungnya Mantep ya Dapet ya Nail holder nya juga Lumayan kuat nih Nail holder nya lumayan kuat Nah Mantep Tapi memang Tenaga nya gak ada Sekarang ini Cuma 8 oz ya 8 oz Jadi agak kurang Tenaga nya Oke Ya Mungkin itu kali guys ya Video kita kali ini Kesimpulannya ya Untuk Palu dari Ingko ini Memang Lebih cocok digunakan Di rumah ya Lebih cocok digunakan Di rumah Dan Untuk Kelihatan DIY Segala macem Ini masih oke lah Dengan Berbekal Desain yang Ciamik Kalau saya bilang ini Mantep lah Ingko Ya Semoga video ini Membantu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa